Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Anak-anak kelas 5 di kota Surabaya yang hebat-hebat Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat Dan tentunya tetap semangat Nah anak-anak selama 30 menit ke depan Ibu akan menemani kalian dalam program acara Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak kita sebelum memulai pembelajaran hari ini Kita berkenalan terlebih dahulu ya Terkenalkan saya adalah Ismi Aulia Imami Kalian bisa memanggil saya Bu Ismi Sahari hari saya mengajar di SDM Gading 5 Surabaya Anak-anak sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Nah siapkan badan kalian Duduk Kemudian kita tundukkan kepala Kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semua Oke Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya kita akan belajar tentang tema 2 Subtema 2 pembelajaran 3 tentang tanggung jawab masyarakat Nah disini kita sebagai siswa nanti kalian dapat mengidentifikasi Kalian dapat mempresentasikan apa yang ada di bacaan Dengan menggunakan kalimat pertanyaan Dengan 5W 1H Apa itu 5W 1H? Sudah diterangkan di tema 2 Subtema 1 kemarin ya Tapi kita akan ulas lebih dalam disini Kemudian yang kedua kalian dapat mengetahui perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab Yang ketiga kalian dapat mengetahui apa usaha ekonomi yang ada di sekitar kalian Yang dikelola oleh sendiri dan dikelola oleh kelompok Oke anak-anak kita langsung saja ya Nah anak-anak tolong kalian simak bacaan kerja bakti yang ada di buku paket kalian di halaman 63 Nah disitu bacaannya tentang kerja bakti Nah kalian bisa baca sendiri nanti lebih detail Dia ini menceritakan tentang kerja bakti yang di lingkungan Edo ya pada hari Minggu Nah disitu mereka melakukan kerja bakti seminggu sekali Nah sebelumnya mereka juga melakukan musyawarah Untuk memecahkan permasalahan sampah yang ada di lingkungan rumah Edo Oke kita langsung saja Ada pertanyaan tentang kerja bakti Yang pertama kapan dilakukannya kerja bakti tersebut? Ya pada hari Minggu di mana kerja baktinya itu dilakukan Betul sekali anak-anak Di kerja baktinya dilakukan di tempat tinggalnya Edo ya Kemudian mengapa sih sebenarnya mereka itu melakukan kerja bakti? Karena sampahnya yang menumpuk Dan menimbulkan bau sehingga mencemari udara yang ada di sekitar tempat tinggal Edo Kemudian siapa saja yang melaksanakan kerja bakti tersebut? Tentunya seluruh warga yang ada di tempat tinggal Edo Kemudian apa yang dilakukan oleh warga Seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Ya betul anak-anak mereka melaksanakan musyawarah terlebih dahulu Untuk memecahkan permasalahan yang ada Yaitu masalahnya tentang sampah yang ada di lingkungan rumah Edo Kemudian bagaimana sih hasil dari musyawarahnya tadi Yang dihadapi oleh warga Mereka setelah bermusyawarah mendapatkan sebuah penyelesaian Yaitu menggunakan dua tempat sampah Kemudian mengapa warga itu menyediakan dua tempat sampah tersebut? Karena untuk membedakan Nah sampah yang dapat membusuk dan sampah yang dapat didaur ulang Yang didaur ulang contohnya kertas dan botol bekas Kemudian sampah yang dapat membusuk Itu digunakan kembali untuk pupuk kompos yang akan dibagikan ke warga Nah anak-anak Coba kalian masih ingat gak ya Tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat Sebagai warga masyarakat Nah sebetulnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini adalah hal yang berbeda Namun saling berkaitan satu sama lain Karena apa? Karena kewajiban dan hak itu sudah kita proles Sudah ada di kodot kita Kemudian kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu Dengan rasa penuh dengan tanggung jawab Apabila kita tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab Itu berarti kita tidak bertanggung jawab Jadi itu tidak boleh ditiru ya anak-anak ya Sekarang coba kalian lihat tanggung jawab Sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban Yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat Jadi disini kalian juga harus bertanggung jawab tentang hal dan kewajiban kalian yang kalian lakukan dan kalian terima Disini Bu Ismi punya perbedaan kewajiban dan hak Ya punya perbedaan ada gambar-gambar Bu Ismi mau tanya Ini yang mana yang merupakan kewajiban dan mana yang merupakan hak Pertama disitu ada gambar anak yang sedang melaksanakan piket sekolah Dulu ya waktu kita masih masuk kita masangkan piket sekolah agar kelas kita menjadi bersih Nah itu termasuk kewajiban atau hak ya anak-anak Ya betul sekali itu adalah sebagai kewajiban Kemudian apa sih yang sebenarnya kita perlu setelah kita melaksanakan piket kelas tadi Setelah kita bersih-bersih bersama dengan teman-teman Nah disitu ada gambar kelasnya menjadi bersih, nyaman Nah itu berarti sebuah hak yang kalian terima setelah melaksanakan kewajiban Yaitu membersihkan kelas tadi ya Terus disitu ada gambar ketika kalian mendengarkan Seperti sekarang ya seperti kalian mendengarkan Bu Ismi yang menerangkan Namun pada gambar tersebut yang ada di kelas ya mungkin yang kemarin atau yang nanti akan datang kita akan masuk Nah disini Bu Guru menjelaskan ke kalian itu merupakan suatu apa Apa yang kalian terima Oke anak-anak tunggu dulu ya jawabannya kita pending dulu Jangan kemana-mana tetap dalam program acara belajar dari rumah bersama Guruku Hai 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 kita kembali lagi ya dalam program acara Belajar dari rumah bersama Guruku Kembali lagi kita pada perbedaan hak dan kewajiban tadi ya Tadi kita sudah jelaskan Bu Ismi sudah jelaskan ke kalian tentang ibu guru yang sudah menjelaskan di anak-anak Itu merupakan suatu apa yang kalian terima di sekolah Ya betul sekali itu adalah suatu hak ya Hak yang kalian terima di sekolah Mendapatkan pengajaran Kemudian apa kewajiban kalian seterusnya setelah kalian mendapatkan pelajaran dari ibu Ismi Dari guru kalian Kalian harus menerima belajar sebagai kewajiban seorang siswa Nah anak-anak sekarang kita ada pada lingkungan rumah Nah disini ada kewajiban dan haknya Mana sih yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban Sekarang disitu ada gambar ibu bapak dan kalian yang sedang disayang sama orang tuanya Mendapatkan sebuah boneka Kenapa? Karena kalian mungkin karena sudah menjaga adik Nah disitu kalian bisa tentukan apakah itu hak atau kewajiban Betul sekali itu adalah suatu hak yang kalian terima Yaitu mendapatkan kasih sayang Kemudian karena kamu tadi sudah menjaga adik Berarti itu adalah sebuah bentuk kewajiban Nah anak-anak disini juga ada di lingkungan masyarakat kita Di lingkungan kita sehari-hari ya Disitu ada banyak gambar Nih yang empat gambar itu Itu yang pertama ada kerja bakti Kemudian ada membayar pajak Kemudian sis kamling Itu merupakan contoh apa? Betul sekali Itu adalah contoh dari kewajiban Kewajiban kalian di masyarakat Kemudian apa sih yang kalian terima? Nah contohnya ada kita itu punya taman yang bersih Yang bisa digunakan untuk bermain Kemudian kita juga bisa untuk berdiskusi Untuk bermucawara Untuk berkoorganisasi mengeluarkan pendapat Nah itu adalah merupakan contoh hak Sekarang Bu Isi mau tanya Berarti apa itu hak? Apa itu kewajiban? Nah hak itu adalah sesuatu yang kalian terima Setelah melaksanakan kewajiban Kalau kewajiban sesuatu yang harus kalian lakukan Nah kewajiban ini harus kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab Tanggung jawab apa tadi? Yaitu adalah sikap untuk melaksanakan tugas kalian Melaksanakan kewajiban kalian Dimanapun itu berada Nah sekarang ini adalah tentang sebagai warga masyarakat ya Nah kemudian anak-anak ini adalah bentuk warga Bentuk-bentuk hak dari warga masyarakat Nah haknya yaitu yang pertama ada Perlendapatkan pelindungan hukum Kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak Kemudian mendapatkan apa lagi itu ada gambar taman Ya betul sekali Menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman Kemudian ini ada gambar berbeda-beda agamanya Yaitu ada beberapa macam agama Nah disitu berarti bentuk haknya yaitu Kita boleh untuk memeluk agama Kita bebas untuk memeluk agama Itu adalah bentuk dari hak kita Yang selanjutnya yaitu kita boleh mengeluarkan pendapat Kita boleh berorganisasi ketika ada di warga masyarakat Dan yang terakhir kita juga bisa mengembangkan kebudayaan daerah kita anak-anak ya Nah itu adalah bentuk hak warga masyarakat Selanjutnya setelah hak berarti ada kewajiban warga masyarakat Kewajibannya apa? Yang pertama tentunya mematuhi aturan yang ada di lingkungan sekitar kalian Yang kedua kalian itu menjaga ketenangan dan ketertiban tidak membuat gaduh Kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kalian Misalkan kerja bati atau mucawara dan sebagainya Kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kalian Kemudian membantu tetangga yang kesusahan yang terkena musibah Jadi kita harus peka terhadap sesama Dan yang terakhir yaitu menjaga ketertibannya Nah anak-anak kalian di lingkungan sekitar kalian itu banyak sekali jenis usaha ekonomi Jenis usaha ekonomi ini dibagi menjadi dua ya dikelolanya Yang pertama adalah dikelola oleh sendiri dan yang kedua dikelola oleh kelompok atau bersama Nah perbedaannya apa bu? Perbedaannya adalah kalau misalnya sendiri itu modalnya terbatas Orangnya sedikit, pengelolaannya sederhana Nah dibandingkan dengan jenis usaha yang dikelola oleh kelompok Itu adalah anggotanya beranggotakan minimal dua orang dan lebih Kemudian modal yang diperoleh itu adalah banyak Sehingga bisa berkembang lebih besar Nah anak-anak contoh usaha ekonomi perseorangan itu ada usaha di bidang pertanian Nah usaha di bidang pertanian ini adalah lahan persawahan dan tegalan Di sini itu dia skalanya kecil ya anak-anak Ada juga pertanian yang skala besar Namun di sini perseorangan karena pengelolaannya sederhana Nah kemudian usaha perdagangan di sini berskala kecil dan sedang Modal yang digunakan juga kecil Contohnya adalah pedagang asongan, kemudian pedagang kaki lima, kemudian pedagang yang ada di pasar Seperti itu Kemudian kita lanjutkan ada di usaha jasa Nah di usaha jasa ini mereka menawarkan tentang tenaganya atau kealiannya Contohnya di bengkel mereka menawarkan kealiannya untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak Nah kemudian ada fotokopi untuk memanfaatkan tenaga atau kealiannya untuk menggandakan dokumen Kemudian ada tukang rambut kita di barbershop ya biasanya untuk potong rambut Nah di situ kita memanfaatkan kealian tenaganya Nah anak-anak kemudian ada industri kecil Nah industri kecil ini adalah industri rumahan Nah industri rumahan ini contohnya kerajinan paham yang dalam skala kecil tentunya ya Di situ ada gambar bapak yang sedang membuat kursi dari rotan dan nenek-nenek yang sedang membuat gerapan Nah ini adalah usaha yang kecil Jadi industri nya masih kecil biasanya dilaksanakan di rumah yaitu home industry Kalau biasa kita dengar Oke anak-anak kalau tadi sudah ada yang perseorangan atau sendiri Nah ada yang dikelola oleh kelompok Ada macam-macam ada firma, ada CV, ada PT, ada BUMN dan ada kooperasi Apa saja itu? Nah yang pertama firma Nah di firma ini biasanya didirikan oleh minimal dua sekutu Yang biasanya saling mengenal satu sama lain Nah setiap anggotanya itu berhak atas firma itu sendiri Atas bertindak apapun atas nama firma itu sendiri Namun mereka juga harus bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang akan ditimbulkan Nah anak-anak biasanya firma ini bergerak di bidang hukum dan keuangan Anak-anak untuk melanjutkan yang CV, PT dan BUMN Nanti kita akan bahas lebih dalam Jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Belajar dari rumah bersama guruku Halo anak-anak kita bertemu lagi ya Dalam program acara Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak kalian tetap masih tetap semangat kan mengikuti pembelajaran hari ini Kita lanjutkan ya ke CV Nah biasanya CV ini didirikan minimal oleh dua orang yang menyetorkan modal Nah yang menyetorkan modal ini itu ada sekutu aktif dan sekutu pasif Apa itu? Kalau sekutu aktif itu mereka adalah sebagai investor dan pengelola dari CV itu sendiri Kalau sekutu pasif yaitu dia hanya sebagai investor tanpa mengelola CV itu Nah anak-anak biasanya CV ini adalah perkembangan dari firma yang ingin memperluas usahanya menjadi lebih besar dan membutuhkan banyak modal Sehingga dia membutuhkan seorang investor atau beberapa investor yang berkembang menjadi CV Oke anak-anak selanjutnya ada perseruan terbatas atau PT Nah PT ini merupakan suatu badan usaha yang dimana modalnya itu berupa kumpulan saham Nah kumpulan saham ini diartikan sebagai pemilik dari sebuah perusahaan yang dimana Yang sebagai penyetoran modal tersebut ya Jadi modal tersebut saham bisa dibilang yaitu saham Nah saham tersebut berupa nilai atau nominal yang digunakan untuk memperluas atau mengembangkan PT tersebut Nah anak-anak disini pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen Apabila suatu PT ingin memperluas atau ingin mengembangkan usahanya lebih besar Saham ini akan diperjualberikan atau diperdagangkan di pasar modal atau bursa saham Oke kemudian BUMN yaitu badan usaha milik negara Milik negara yaitu berarti seluruh atau sebagian modalnya diperoleh dari pemerintah atau dari negara Kemudian biasanya BUMN ini itu berbentuk perum ataupun PT Disini perum contohnya adalah peruri dan PT ada contohnya yang ada di gambar yang kalian bisa simak ya Disitu ada banyak sekali PT yang dimiliki oleh BUMN Nah disini BUMN ini sendiri karena dikelola oleh negara Mereka ada pada suatu bidang yang bersifat strategis atau vital Vital disini adalah penting contohnya adalah PT PLN Nah kalian bisa mendapatkan listrik itu adalah suatu hal yang sangat vital dan sangat penting yang ada di hitungan kita sehari-hari Dan juga ada perusahaan gas negara serta ada perusahaan PDAM Nah PDAM ini merupakan BUMN yang dikelola oleh daerah Jadi di setiap daerah diberi otonomi daerah atau peraturannya sendiri untuk mengelola yang ada pada daerahnya contohnya adalah PDAM Oke anak-anak selanjutnya adalah kooperasi Apa sih sebenarnya kooperasi itu? Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 merupakan dia adalah suatu badan usaha yang beranggotakan badan usaha yang lain atau yang lainnya Itu melandaskan kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip kooperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat Manfaatnya apa sih sebenarnya kita mengikuti kooperasi? Yaitu ada asas kekeluargaannya Nah disini untuk mesejahterakan anggotanya Bapak kooperasi ini yaitu kita sebut dengan Muhammad Hatta Karena anak-anak ternyata kooperasi itu ada banyak jenisnya loh Yang pertama kooperasi konsumsi Kooperasi konsumsi ini biasa ada berisi tentang kebutuhan sehari-hari yang biasa kita gunakan Kemudian hasil dari konsumsinya ini yang bisa digunakan untuk anggotanya maupun yang bukan Namun keuntungannya bisa untuk digunakan mesejahterakan anggotanya Kemudian kooperasi simpan-pinjam Nah ini digunakan untuk meminjam apabila simpanan dan pinjaman apabila anggota membutuhkan Modalnya juga dari anggota untuk anggota Kemudian ada kooperasi produksi menyediakan bahan baku ataupun menyalurkan hasil produksinya Biasanya anggotanya adalah seorang pengusaha atau produsen untuk mencari bahan bakunya Serta menjual hasil produksinya Kemudian ada kooperasi serba usaha Namanya serba usaha berarti mereka punya semuanya Ada simpan pinjam, ada kooperasi konsumsi, ada kooperasi produksi Seperti itu ya Kemudian contohnya adalah KUD Yang terakhir adalah kooperasi jasa Di sini menyediakan layanan atau jasa tertentu Contohnya yaitu kooperasi angkutan Oke anak-anak ternyata kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini ya Kita menyimpulkan yang pertama Hak, tadi apa sih hak itu? Hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang Dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan Tadi simpelnya itu hak adalah sesuatu yang kita terima Setelah melaksanakan sesuatu kewajiban Nah kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa yang tanggung jawab Itu adalah sebagai tugas kalian Kemudian tanggung jawab Di sini sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab ketika kita melaksanakan tugas dan kewajibannya Kemudian ada bentuk hak sebagai masyarakat Dari macam-macam ya Di antaranya mendapatkan penghubungan hukum Pekerjaannya layak Merikmati lingkungannya bersih dan lain-lain Kemudian ada bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat Yang pertama mematuhi aturan atau norma Kemudian menjaga ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat kita ya Nah yang ketiga Kemudian kita dapat menghormati dan membantu tetangga Kita harus menghormati orang yang lebih tua dan membantu tetangga yang membutuhkan Kemudian kita juga harus mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat Kemudian yang selanjutnya Jenis usaha ekonominya itu berdasarkan pengelolanya itu ada dua Yaitu dikelola sendiri atau perorangan dan dikelola kelompok atau bersama Kalau perorangan itu skalanya kecil Kemudian modalnya itu terbatas Dibandingkan dengan usaha kelompok yang ada firma, CV, PT, BUM, dan koperasi Modalnya lebih besar dan skalanya lebih besar Kenapa Bu Ismi punya oleh-oleh untuk kalian Menuliskan hak, wajiban, dan tanggung jawab Sebagai anggota keluarga Kemudian warga kelas, warga sekolah, dan warga desa Kalian bentuk seperti tabel Seperti ini ya Seperti apa sih contoh-contohnya yang sudah kalian laksanakan Nah sudah 30 menit ini Bu Ismi menemani kalian Kita belajar bersama Kita menggali informasi bersama Nah anak apabila saya ada kesalahan kata Mohon bimaafkan Tapi tetap ingat Untuk menjaga jarak Memakai masker dan mencuci tangan Apabila kita ada di lingkungan kita sehari-hari Jadi kita harus memerangi COVID-19 ya anak-anak Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati